Intro Halo adik-adik sekalian, para pelajar SMA, para siswa, madrasah alia dimanapun kalian berada Salam sejahtera buat kita semua, berjumpa lagi dengan channel Master Multipena Pada video kali ini, saya akan mereview buku pelajaran fisika untuk pelajar SMA dan madrasah alia Ini merupakan video tinjauan buku yang keempat Jangan lupa adik-adik, di bagian akhir video ini, saya kasih satu contoh soal lengkap loh sama penyelesaiannya Gak perlu lama-lama deh, yuk kita tonton videonya, sampai selesai ya Buku pelajaran fisika ini disusun oleh Bambang Ruwanto, diterbitkan oleh penderbit Yudi Setira Jangan lupa adik-adik, buku ini juga sudah menggunakan kurikulum 2013 yang direvisi Jumlah halaman buku pelajaran fisika ini lumayan 264 halaman Selain dilengkapi oleh foto-foto berwarna Dalam buku pelajaran fisika ini juga disertai contoh soal Yang manfaatnya untuk lebih mempercepat memahami materi Juga ada rangkuman Dan yang terakhir, dalam setiap bab buku ini Ada uji kompetensi yang terdiri dari pilihan ganda, urayan, dan soal pengayaan Contoh soal saya ambil dari bab 5 gerak parabola halaman 123 nomor 3 Pertanyaannya begini Perbandingan terjauh dari dua buah benda yang ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat adalah Pilihan jawaban Karena pertanyaan itu menyangkut perbandingan terjauh Maka kita menggunakan rumus jarak terjauh Jarak horisontal terjauh Bukan tinggi maksimum Jadi kita mencari X Terjauh Sama dengan V0 kuadrat Per 2G Sin 2 Alpha Di dalam soal Kita ditanyakan ada dua sudut elevasi yang mau kita bandingkan Yaitu yang pertama adalah 30 derajat Dan yang kedua adalah sudut elevasi 60 derajat Mari kita masukkan rumusnya Untuk alpha Alpha 1 sama dengan 30 derajat Maka X 30 Sama dengan V0 kuadrat per 2G Sin 2 Dalam kurung 30 derajat Sama dengan V0 kuadrat per 2G Sin 60 derajat Kita tahu Dari sudut istimewa 60 derajat ini adalah termasuk sudut istimewa V0 kuadrat per 2G Sin 60 derajat adalah Setengah Akar 3 Satu persoalan Sudah kita tentukan Yaitu Untuk Jarak terjauh Pada sudut elevasi 30 derajat Hasilnya adalah V0 kuadrat per 2G Kali setengah Akar 3 Kita lanjutkan Berikutnya Kita mencari Jarak terjauh Pada sudut elevasi yang kedua Yaitu 60 derajat Untuk Alpha kedua 60 derajat Maka kita dapatkan X60 Sama dengan V0 kuadrat Per 2G Sin 2 kali 60 derajat Sama dengan V0 kuadrat Per 2G Sin 120 derajat Sama dengan V0 kuadrat Per 2G Sin 120 derajat Ini Kita bisa pecah Menjadi Sin 90 derajat Plus 30 derajat Hasilnya adalah V0 kuadrat Per 2G Sin 90 Cos 90 Ditambah Cos 90 Derajat Ini derajat Derajat Ini 30 Sorry Sin 30 derajat Sin 30 derajat Sama dengan V0 kuadrat Per 2G Sin 91 Cos 30 Adalah Setengah Akar 3 Cos 90 Karena nilainya Adalah 0 Maka ini Menjadi 0 Plus 0 Hasilnya Adalah Jarak Terjauh Pada sudut Elevasi 60 Derajat Adalah V0 Kuadrat Per 2G Kali Setengah Akar 3 Kita lanjutkan Yang ditanyakan Dari Contoh soal tersebut Adalah Perbandingan Jarak Terjauh Sehingga kita Membandingkan Jarak Terjauh Pada sudut 30 Derajat Dengan Jarak Terjauh Pada sudut 60 Derajat Sama dengan V0 Kuadrat Per 2G Kali Setengah Akar 3 Banding V0 Kuadrat Per 2G Kali Setengah Akar 3 Kita Lihat V0 Kuadrat Kita bisa Coret 2G Kita bisa Coret Setengah Akar 3 Dengan Setengah Akar 3 Hasilnya Adalah 1 Banding 1 Jadi Jawabannya Jadi Perbandingan Elevasi 30 Derajat Dibanding Dengan Elevasi 60 Derajat Adalah 1 Banding 1 Jadi Jawabannya Adalah E Sampai Disini Dulu Jumpa Kita Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih